Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Miss Nira Channel Well guys, kali ini aku bakal review mesin vakum merek power pack model DZ290A Dan ini bener-bener cocok banget sih buat kalian yang mau jualan frozen food Atau buat bunda-bunda di rumah yang ingin menyimpan makanannya agar lebih awet dan lebih tahan lama Tapi sebelum itu kalian wajib banget untuk subscribe channel ini Nyalain loncengnya dan kasih like untuk video ini sebanyak-banyaknya Nah, ini dia mesin pengemas atau mesin vakum merek power pack model DZ290A Dan ini mesinnya low noise, bodinya ramping, multiple protection, dan multifunction Jadi selain bisa vakum, mesin ini juga bisa untuk mengesil kemasan kalian Oke, sekarang kita buka packagingnya Ini di dalam boxnya kita lihat ada apa aja Ya, dan mesin vakum ini adalah mesin vakum penyegel rumah tangga atau juga bisa untuk komersil Dengan teknologi tinggi independen Ada lampu LED, ada tombol kontrol otomatis, dan ada lampu indikator Nah, kita lihat di dalam ini ada juga besi untuk membersihkan mesinnya Dan ini ada terdapat dua selang Ya, dua selang ini ada yang hitam dan ada yang putih Dan yang hitam ini untuk mengeluarkan cairan Nanti ada saya lihat di belakang Dan ini untuk pembersihan nozzle-nya Dan ada juga kartu garansi Dan ini aku dapat bonus plastik vakum dari sellernya Jadi nanti kalian bisa pakai plastik vakumnya itu khusus ya Jadi kita nggak bisa pakai plastik yang biasa Nah, ini ada juga manual booknya Dan kalian juga bisa baca-baca di sini Ini pertunjuknya lengkap banget Penjelasannya udah lengkap banget Untuk penggunaan kalian nanti di rumah Oke Nah, untuk mesinnya ini sendiri Perangkatnya itu udah ada filtrasi pipa anti karat Yang aman dan cocok banget untuk penggunaan bahan basah dan kering Dan penyegelan vakumnya ini juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! yang di bawah itu untuk vakum dan yang di atas itu adalah untuk mengesil yang putih ini ya ini untuk seal dan yang di bawah ini adalah untuk vakum Oke kalau untuk menutupnya juga harus pelan-pelan ya harus tutup di bagian sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu jadi enggak boleh barengan gitu Nah kalau yang untuk putih ini itu pembersihan nozzle nya jadi kita masukin di sini nanti itu kan ada tombol suction nozzle in dan out jadi kalau kalian pencet yang in nanti dia keluar untuk pembersihannya disini Oke nanti untuk pembersihannya sendiri ada di bekop di buku petunjuk ya Bagaimana cara penggunaannya nah dan besi ini juga bisa membuat bersih disini dicongkel-congkel gitu kalau ada kotoran nah ini lampu indikatornya itu yang di atas itu empat itu adalah lampu seal time ya ini nozzlenya kita coba in outnya bisa tapi menurut aku saran aku kalau untuk seal time itu lampunya empat aja jadi enggak terlalu panas nah ini kita coba untuk makanan basah ini kita mau vakum pempek ya kita masukin di sini nanti nozzlenya tuh di tengah-tengah ya seperti ini kita tutup di bagian kanan kita tutup bagian kiri keep setelah itu kita pencet start nah ini langsung vakum ini cepet banget sih Nah kita sambil bantu-bantu dipencet-pencet gitu ya agar udaranya keluar sempurna setelah itu kita pencet section nozzle nya dan itu otomatis langsung ngesil dan lampu indikatornya berkurang sampai ada bunyi pip 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 seperti itu baru kalian buka tombolnya tombol di samping kiri dan kanan dan ini otomatis ngesil ya ini lihat hasil-hasilnya itu lebar lebar banget Oke duh anti bocor guys keren banget sih ini ya dan ini hasil vakumnya udah ngevakum dengan sempurna dan kalian bisa lipat-lipat gini artinya nggak ada yang mengembung lagi nggak ada udara di dalamnya Oke setelah itu kita coba untuk ngevakum wortel ya coba kita bakum wortel ini aku pakai pakai plastik vakumnya tadi plastiknya vakum yang polos ya dan ini lebih hemat sih menurut aku dibandingkan harus pakai yang yang imbus yang embos kok imbus-imbuskan obat say oke ini kita coba pakai ke vakum sayuran buat ibu-ibu di rumah jadi kalau kita pakai plastik vakum ini lebih hemat tempat juga say di kulkas yang bisa nyimpan dan makanannya lebih banyak Oke kita pencet start dan mulai ngevakum mulai menyedot udara yang ada di kemasan kita bantu pencet-pencet dikeluarin dan kalian bisa mengatur sendiri untuk slow timenya ya dan kalau kalian ngerasa ini sudah sudah ngevakum dengan sempurna kalian langsung pencet suction nozzle dan otomatis lampu indikatornya berkurang itu artinya dia lagi mengesil ya Nah kita buka tombolnya nah ini hasilnya Wow oke banget oke banget sih ini ya dan ini harganya murah sih harganya 1 juta 300 gitu aku belinya di Shopee nah ini untuk plastik vakumnya ini mesinnya khusus plastik vakum yang polos dan aku pilih merek IP karena ini udah ada udah yang bagus banget sih menurut aku ya dan ini bisa direbus terus juga plastiknya Oke setelah itu kita matiin kalau untuk matiin kita pencet lagi suction nozzle nya dan masuk ke dalam kita tutup kembali Well guys itu dia review dari aku untuk mesin vakum powerpack model DZ290A dan semoga video ini membantu kalian yang lagi bingung yang lagi galau untuk memilih mesin vakum apa ya buat yang cocok buat UMKM kalian dan semoga video ini membantu kalian Oke guys thanks for watching and bye bye